Intro Assalamualaikum semuanya bagaimana kabarnya semoga semuanya tetap sehat selalu ya hari ini saya akan menampilkan video tentang praktik coaching kasus 1 tugas calon guru pengerak hari ini saya nunu fitriani menjadi coachingnya dan bapak ribu usman menjadi coaching kemudian ada pengamat yaitu bu hikmawati dan bu eka nah disini sudah disediakan kasus yaitu anda memperhatikan seorang kulit yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri hasil yang dikumpulkan secara mendiri itu selalu bagus bagaimana anda menikmati hal ini nah yuk kita menikmati video coaching saya berikut ini Assalamualaikum Bu Nunu Waalaikumsalam gimana kabarnya Nah Arief gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu sehat Alhamdulillah saya ada sesuatu yang mau diceritakan kemarin saya sudah WA ibu ya saya mau cerita banyak hal lewat WA tapi gak enak Bu enaknya disampai ke kami secara langsung kira-kira ibu punya waktu gak berlihat buat dengar cerita saya oh gitu ada sih waktu boleh sekarang ini lagi jam kosong nah lebih nyamannya kita ngobrol dimana nih Rief karena kan khawatirnya kalau kita ngobrol maksudnya ada teman-teman kan takut pembicaraannya nanti apa nih masalahnya misalkan ngomongin tentang temannya ibu kan belum tahu nih nanti malah disebar-sebarin kan gak enak nah kita ngobrolnya biar lebih nyaman gimana kira-kira di kantor guru atau di kantin sekalian kita mungkin makan jajan? jangan Bu di lab aja kalau di kantin saya gak punya uang Bu udah 2 hari gak jajan-jajan tadinya ibu ngomong kastir tapi yaudah ayo kita di lab aja di lab lebih gak ada yang denger Bu yang mendengarkan ya oke yuk kita kesana baik gini gini Rief gimana Rief ada apa nih Rief ada apa di kelas terus mau ngobrol tentang apa ini ya Rief jadi ini bukan terkait bantap pelajaran ibu ya ini terkait bantap pelajaran IPA Bu kan tugas kelompoknya itu free energy ya Bu ya ya itu kita dibikin proyeknya bikin nyalain lampu pakai tidak pakai baterai hanya pakai magnet dan lampunya nyala terus masalahnya itu ini Bu kan kita dibaginya perkelompok ya Bu mana pembelajarannya ada ring lagi ngumpulin kalau diajak teman-temannya susah lagi terus setelah diajak saya coba untuk ngumpulin teman-teman lewat grup WA yang saya bikin Bu ya saya malah dicuekin Bu ujung-ujungnya kan tugas ini kan satu minggu lagi Bu gak mau Bu saya ya mengerjakannya saya coba sendiri awalnya mah rencananya gini Bu saya mau mengerjakan itu misalkan bagian part A ini yang mengerjakan si Nirna misalkan bagian part B-nya si Adi mengerjakan bagian part C-nya si Kira mengerjakan mengerjakan lalu yang beli lampunya si Bayu Bu wih ternyata Bu semuanya pada pada sibuk Bu main game online kalinya Bu ya oh gitu itu terus jadi gimana Bu saya merasa dicuekin tapi akhirnya saya kerjain juga Bu sendiri pekerjaan itu Alhamdulillah sudah dikumpulkan dan ya kalau melihat hasil yang didapatkan nilainya bagus tapi yang saya gak gak seneng itu apa kurang nyaman begitu gimana ya Bu wah hanya saya aja ya Bu yang terlibat di dalam kelompok itu yang lain masih kayak gitu eh Arief ini Teh tugas sudah dikumpulin atau masih seminggu lagi ya yang tugas satu sudah dikumpulin yang satu selanjutnya ada proyek dua lagi Bu namanya proyek itu bioteknologi bioteknologi lagi proyeknya Bu jadi kalau untuk proyek yang kedua masa saya lagi sendirian Bu yang ngerjakan nah nah terus apa itu kamu tadi bilang dicuekin maksudnya kamu WA di grup gak dibalas gitu dicuekin bener-bener dicuekin bener-bener dicuekin Bu gitu kata si Bayu si Bayu gak gak nyuekin Bu si Bayu ngomongnya gini aja udah yang ada aja kumpulkan tenen naon gitu katanya pengen dapat nilai bagus kayak yang lain juga terus kira-kira maksudnya ibu tuh bisa bantu gak ya karena memang ini bukan pelajaran ibu tapi kira-kira menurut kamu ibu bisa bantu apa gitu maksudnya apa ya kita hari ini tuh ngobrolin ini tuh tujuannya ibu bisa bantu apa menurut kamu gitu nah itu tuh Bu saya mau ngomong aku mahas ibu supaya temen-temen saya ini pada ngebantu atau bekerja sama atau dalam satu tim jangan saya aja begitu Bu tapi menurut kamu alasannya cuma itu main game aja atau jarak kalau jarak rumah gimana ya Reef kalau jarak rumah kebetulan si Myrna agak jauh Bu ada 6 kilo kalau si Adima sebelah rumah saya Bu oh deket ya deket kalau si Gerald malah Bu di sebarang setu Bu 2 kilo lah Bu sebarang setu gak terlalu ya yang gak terlalu yang jauh Myrna doang Bu yang 7 kilo itu kasihan juga sih Bu iya 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 nah kira-kira kalau pernah gak sih kamu datang ke rumah mereka salah satu dari mereka atau itu emang bener-bener gak dibales WA-nya kamu kan gak dibales WA-nya terus kamu datang di salah satu rumah mereka gitu ada bukan si Adi sebelah rumah saya rumahnya Bu si Adi atasnya sama si Adi iya coba deh hubungin si Myrna dulu sama si Garut sama si Gerald kalau saya mah ikut aja kata si Adi gitu Bu ini ya pasif gitu ya maksudnya nurut gitu ya apa-apa nurut terus tugas juga kamu yang ngerjain gak apa-apa deh yang penting dia dapat nilai berapa aja kayak gitu kalau misalkan kedepannya eh bukan kedepannya dalam waktu dekat ini kita kumpul nanti ibu fasilitasi untuk kita ngobrol bareng-bareng terus ketemu di rumah siapa kira-kira gimana Arif maksudnya mungkin nanti kita bisa atau Arif bisa menyampaikan tapi dengan mau ditemenin ibu atau gimana ditemenin temen yang lain atau gimana Arif saya sih punya rencana ibu tapi gak tau ibu ya rencananya itu bener apa enggak ya ibu pertama saya mau nyusun schedule dulu nanti saya di grup whatsapp itu misalkan gini Adi tugasnya ini Bayu tugasnya ini Keral tugasnya ini nanti pas perakitan akhir kita baru kerjain bareng-bareng dulu berhasil berhasil sih atau gini aja kalau kalau bu guru masuk ke grup kalian gimana untuk supaya mungkin kalau bu guru masuk oh iya ada bu guru aku mau jawab nih minimal mereka kalau udah nanggepin kan bisa berlanjut gitu atau gini aja bu mungkin agak sungkan ya bu bagaimana kalau saya ajak kakak saya kebetulan kakak saya juga guru IPA bu oh iya iya bagaimana kalau saya masukin kakak saya ke grup whatsapp itu dan saya olah-olah menjadi mentor kami gitu boleh gak bu boleh boleh gak apa-apa maksudnya gini apalagi kakak kamu kan memiliki potensi ya guru IPA kamu juga kan sebenarnya seneng ya kayak gitu pada dasarnya gini kamu ngerjain sendiri juga bisa kayak harif bisa kan kamu ngerjain sendiri buktinya kemarin udah dipumpulin tugasnya tapi kan nilainya untuk bersama untuk kelompok bukan untuk nilai kamu aja gitu jadi memang kamu bisa punya potensi dan kakak juga punya potensi tapi kan kerjanya harus berkelompok jadi mungkin dengan nanti ada kakak masuk grup membantu membantu ya membantu teman-teman nanti mungkin teman-teman jadi ada motivasi wah ada mentor nih yang yang beda umur lebih tua mungkin mereka lebih segan gitu jadi oh iya aku bener baru kepikiran masalahnya bu kalau kamu ngomong sama ada aja idenya bu gitu gitu ya oke terus jadi rencana selanjutnya itu berarti kamu nanti masukin dulu kakak ya masukin kakak dulu ke WL group terus mungkin buat schedule pembagian tugas nah di akhir sebelum sebelum dikumpulkan kamu bisa mungkin membuat jadi ada nanti enggak cuma di WL group ya karena kalau bikin proyekan itu harus ketemu nanti kalian schedulekan saja setelah kondusif gitu nah kalau misalkan rencana itu enggak berjalan kira-kira gimana Riff mau enggak mau saya harus bicara langsung dengan teman-teman sekelompok saya mungkin saya lebih melakukan pendekatan secara persuasif dengan Yerna mungkin dengan GERAL dengan Bayu mungkin kalau ketemu langsung berkata buka langsung ini kan karena jauh-jauhan ya Bu ya proyeknya daring mungkin kalau ketemu langsung akan lebih enak seperti saran Ibu tadi yang saya temuin baru adi aja Bu oh kata Tengga ya GERAL Bayu secara pribadi atau mungkin bisa janjian Bu pas kita main futsal bareng atau ngaji bareng gitu bisa pulang aja juga bisa dibicarakan iya iya oh gitu oh suka main futsal bareng berarti iya si Myrna jadi supporternya Bu oh gitu si Myrna itu mendekat kamu apa ya nah itu nah itu ya nah itu bagus berarti dengan bertemu pada satu hobi yang sama kemudian diarahkan ke kerja kelompok Rif gitu Rif jadi semangatnya awalnya datang main kecel akhirnya ajak ngobrolin ke tugas kelompok gitu itu bagus Serif nah mungkin menurut Bu Nono apa sih kalian kumpul dulu pas lagi main futsal setelah itu ngomong aku punya kakak nih yang jago IPA nya jago kalau terkait dengan proyek praktek IPA baru gitu jadi mungkin mereka lebih senang apalagi kalau kakak Arief kakak Arief cowok apa cewek cowok Bu nah suka futsal juga enggak suka Bu dia kalau main futsal sampai jam 1 malam Bu aduh malam banget ya nah itu pasti teman-teman tambah senang gitu kan hobinya sama udah jago gitu kan IPA nya jago futsalnya jago gitu Rif terus Arief gimana supaya ini bisa kira-kira mau kapan nih Arief ada rencana main futsal lagi kapan jadi mulai ngobrol sama teman itu kapan sejadwalnya hari Kamis kebetulan hari ini Rabu ya berarti besok Bu oh gitu langsung agak gas Bu oh iya benar langsung aja Rief jangan lama-lama karena kan tugas kamu sebentar lagi kamu jangan maksudnya kamu jangan ngerjain sendiri terus jadi langsung besok ketemu teman-teman langsung ajak buat ngobrolin tugas itu gitu nah untuk ke depannya gimana Arief maksudnya gini yang bantu kamu selain kakak tadi ya teman deket ya siapa lagi tuh yang kamu bilang mau diajak ngobrol-ngobrol yang dukung kamu terus mungkin mungkin ini Bu kalau ibu masuk ke grup kan agak sungkan mereka akan lebih baiknya begini Bu saya ajak teman-teman Mirna Adi nah ajak ke rumah ibu gitu ya Rif boleh tapi bikinin es apa-apa kamu sukanya pada gorengan apa-apa gitu ya Rif burger oh burger oh iya iya nanti dibuatin burger ya oke oke Rif jadi gitu ya Rif berarti udah ada ini nih gimana langkah awal yang akan Arief lakukan kedepannya terkait tugas ini yang pertama ya besok langsung kita aksi ya besok pulang sosial tapi Arief kasih pengertian dulu sebelum rumah ibu terus baru ke rumah ibu setelah itu nanti kakak kita masukkan ke dalam Arief masukkan ke dalam grup WA untuk membantu teman-teman dalam mengejakan juga tapi gini Rif kalau kakak kamu dimasukin ke grup WA kamu harus konfirmasi juga ke guru mapelnya khawatirnya nanti oh karena Bu Nunu nih boleh nih kata Bu Nunu gitu tapi tetap harus konfirmasi dulu ya nanti saya konfirmasi ke Bu Puji Bu Bu Puji biasanya orangnya baik hati dan tidak sombong oh gitu Alhamdulillah ya kayaknya ibu kenal Bu Puji oh iya ya kan ibu iya ya oke oke Rif kayaknya gimana Rif udah sore ini gak enak juga kita 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 live gimana ya Bu terima kasih banget sudah bisa membukakan pikiran saya jadi saya bisa mengukur apa saja yang harus saya lakukan mudah-mudahan nanti kalau sudah berjalan nanti kalau saya laporkan lagi ke Ibu kamu tetap semangat ya Rif maksudnya jangan gini maaf misalkan ih teman-teman suka main game udahlah gak usah dikerjain aja gitu terus kamunya jadi males kamu kan seneng banget ya sama pelajaran IPA gitu proyek-proyek praktek IPA gitu jangan sampai kamu nanti terbawa teman-teman justru kamu yang harus ngebawa teman-teman supaya jauh lebih baik tetap semangat ya Rif terima kasih Ibu iya bersama iya takutnya WA Ibu lagi nanyain kamu iya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam